Jadi kalau kita lihat, seluruh peristiwa ini kan disebabkan karena ambisi presiden untuk menjadikan infrastruktur sebagai legasi dikaitan. Pengamat politik Roky Gerung kembali berkomentar mengenai konflik di Pulau Rempang. Roky Gerung turut menyeroti pendapat Bahli Lahadalia yang menyebutkan bahwa terdapat jambur tangan asing dalam kasus Rempang. Menurut Roky Gerung, hal itu tidak tepat. Sebab menurutnya konflik agraria di Pulau Rempang tersebut merupakan imbas dari ambisi presiden Jokowi untuk menjadikan infrastruktur sebagai legasi dirinya. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel Youtube Roky Gerung Official pada Kamis 14 September 2023. Jadi ini orang-orang yang sama seperti para pasar itu, begitu ada hal yang otentik, protes masa itu segala macam, yang melalui bilang, ini ada sponsornya, ini ada provokatornya. Nggak mungkin setiap keadaan itu dicarikan provokator. Jadi dianggap ini, apa namanya, puak Melayu ini atau komunitas Melayu ini nggak punya kepentingan di situ. Itu satu-satunya kepentingan Melayu. Melayu menginginkan hak-hak dasarnya dia itu dilindungi. Bahwa ada kepentingan asing, ya pastikan ini soal hak asasi manusia. Wartawan asing pasti beredar di situ. Mereka yang pro lingkungan bukan cuma di Indonesia, bahkan yang paling kuat itu ada di Eropa. Pasti mereka ada di situ untuk memantau. Greenpeace pasti ada di situ. Jadi ini bukan soal kepentingan asing yang memanfaatkan. Tapi kepentingan asing punya kepentingan dengan problem hak asasi manusia, hak asasi lingkungan di Indonesia. Jadi jangan sudah bahlil. Ini betul-betul jadi bahlil dalam upaya memahami problem yang ada di situ. Kita mau lihat keterangan pemerintah, kenapa ada pengusuran, kenapa ada amok masa di situ. Oh karena kepentingan asing, kepentingan apa yang bermain di situ? Terangkan. Kalau ada intelijen asing berupaya memprovokasi di situ, ya tangkap dong kalau Anda tahu kan. Jadi kalau dia sudah tahu, ya tangkap saja. Tetapi ini sekali lagi pengalian isu. Seolah-olah nanti akan di... Saya sudah bisa bayangin hati lainnya nanti. Hati-hati masyarakat Melayu, ada kepentingan asing di situ. Maka diadu dompel lah antara Melayu dan yang asing misalnya. Ini konyolnya begitu. Dan itu terus-terus yang dilakukan oleh pihak pemerintah di dalam setiap upaya atau dalam setiap problem agraris. Di semua tempat pasti begitu. Ini LSM disponsori oleh asing. Ini LSM punya kaitan dengan bantuan luar negeri. Maka memprovokasi masyarakat wadah sekalian. Itu kita sudah tahu pola itu. Pak Jokowi sendiri kemudian akhirnya menyatakan bahwa, Maksudnya begini aja urusannya Maksudnya Presiden ketika ditanya oleh wartawan. Ini kan menunjukkan memang, wah ini mulai nggak jalan nih kabinet ini. Kalau urusan begini, Presiden mulai mengeluh gitu. Kok nggak bisa beresin sih masalah begini? Agak aneh bahwa Presiden harus berkelupusan. Dia tahu dari awal bahwa dia menginginkan dari periode pertama investasi itu jangan dihalangi. Jadi kalau kita lihat, seluruh peristiwa ini kan disebabkan karena ambisi Presiden untuk menjadikan infrastruktur sebagai legasi diri itu. Dan kemudian dipatenkan oleh Omnibus Law. Dan ini sebetulnya ekses pertama dari Omnibus Law. Yaitu percepatan investasi, pilih tanaga kerja asing. Dan itu membekas dalam benak publik. Buat ada upaya untuk menghalangi atau meminggirkan penduduk asli itu. Di IKN begitu yang terjadi, di Rempang juga begitu, di Morowali juga begitu.